Sudah diberkati, tidak ada berkat yang bisa lewat kalau Tuhan ingin sudah diberkati, amin saudara. Dan saat ini saudara, saya ingin saudara sedikit mengingat kembali apa yang sedang Tuhan katakan dalam kehidupan kita dalam gereja ini. Sebelum saya nanti minta orang baru, mungkin ada orang datang baru yang baru pertama kali, saya ingin saudara melihat ke layar ini, vision gereja ICCC yang mungkin kadang-kadang kita lupa dan mungkin kadang-kadang kita gak tahu juga. Coba kita lihat visi Indonesian Christian Church Canada yang dalam sejarah ICC dibuat tahun 87, 86, 87. Ini yang Tuhan katakan kepada gereja kita, apa yang sebenarnya gereja kita harus capai, gereja kita akan melangkah di masa depan. Nomor satu dikatakan gereja ICCC adalah jemaat yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Baca bersama saya, satu, dua, tiga. Jemaat dengan kata lain, saudara dan saya yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja saudara dan saya. Yang nomor dua visinya jemaat yang apa? Yang berdoa katakan bersama saya, dua, tiga. Jemaat yang berdoa. Yang ketiga katakan bersama saya, dua, tiga. Jemaat yang memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat, dua, tiga. Jemaat yang memiliki karakter Kristus. Yang kelima, dua, tiga. Jemaat yang berfungsi sebagai terang dan garam dunia. Saya berharap visi ini masuk dalam pikiran saudara dan kita berjalan bersama-sama untuk mencapai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan gereja ICC. Dan gereja ICC juga punya value, saudara. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang lupa. Ini empat values, nilai-nilai dalam gereja ICC yang kita pegang teguh dalam berjalan di dalam tubuh Kristus di ICC. Nomor satu, kami adalah murid Kristus. Katakan bersama saya, dua, tiga. Nomor dua, dua, tiga. Alkitab adalah otoritas tertinggi. Nomor tiga, dua, tiga. Kita menghargai manusia. Nomor empat, dua, tiga. Kita bergantung kepada pimpinan roh kudus. Jadi empat value ini yang seharusnya ada dalam kita berjemaat di tempat ini. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir. Kita punya visi tahun 2011. Apa yang akan kita capai? Sudah pasti tahu apa visi. Saya jangan-jangan nyat. Wah, itu nyukin. Ketahuan deh. Visi kita adalah the passionate pursuit of purpose. Coba sama-sama katakan. Dua, tiga. Ini visi kita tahun 2011. Dan ini yang akan kita capai. Bahwa sama-sama kita akan menggairahkan hidup kita. Untuk mencapai tujuan visi yang lima tadi. Yang Tuhan sudah berikan buat gereja kita. Mari kita mau berjalan bersama-sama. Untuk mencapai panggilan Tuhan. Buat gereja ini. Amin, saudara. Amin. Saya gak dengar amin ya nih. Amin. Amin. Karena Tuhan mau kita mencapai sesuatu. Sebagai fungsi. Suatu fungsi. Di dalam tubuh Kristus. Hallelujah. Nah, setelah ini saya mau tanya. Ada yang baru pertama kali datang dalam gereja ICC. Untuk beribadah. Bisa berdiri. Ada yang the first time. Yang ada di sini. Saya lihat Paul. How are you Paul? Welcome to ICCC. Ada yang baru pertama kali datang di gereja ini. Selain Paul. Ada? Gak ada? Ya, next time. Kita akan, apa namanya. Bawa jiwa-jiwa baru. Untuk mengenal Tuhan. Hallelujah. Nah, hari ini saudara. Kita akan melihat satu tokoh. Kita udah belajar tentang Mosul dan sebagainya. Hari ini kita belajar tentang Joshua. Saya tidak akan pakai powerpoint. Saya punya teman yang akan bantu saya untuk baca ayat-ayatnya. Joanne dan Andrew. Dia akan temani saya untuk baca ayat-ayatnya. Karena sepanjang ayat-ayat yang dibaca. Saya akan stop. Dan kita mulai perhatikan bagaimana Yosafat memimpin kerajaan Yehuda pada saat itu. Sehingga dengan satu persatu kita bisa baca ayat-ayatnya. Dan sudah perhatikan. Kalau sudah bawa Alkitab bisa buka bersama dengan mereka. Dan kalau tidak sudah bawa Alkitab sudah bisa lihat teman sebelah. Atau dengarkan dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan masuk dalam hati saudara. Mari kita buka sama-sama untuk memulai. Dengan ayat dalam Matius 6. Ayat yang ke-33. Matius fasal yang ke-6. Ayat yang ke-33. Matius 6 ayat-33. Yang sudah dapat bilang amin? Dapat. Nanti saya minta tolong Johan bacakan dalam bahasa Indonesia. Matius 6 ayat-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Stop di situ. Tetapi apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Itu nomor satu. Nomor dua. Dan kebenarannya. Dan kebenarannya. Cari dulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Dua hal yang berbeda. Tetapi Tuhan mau kita mencari dua hal yang benar itu. Lalu. Maka semuanya. Maka. Berarti ada kata maka di situ. Itu akibat dari kalau saudara lakukan yang pertama. Bukan berarti kalimat ini dikasih semuanya. Tetapi. Yang dua hal engkau lakukan. Yang terakhir engkau dapat. Karena itu ada kata maka di situ. Lanjutkan Johan. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan baik ayat ini saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Kalau engkau lakukan dua hal ini. Maka. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan terbalik. Cari dulu semuanya itu. Maka kerajaan Allah dan kebenarannya akan dinyatakan kepadamu. Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ini satu hal yang mesti kita camkan baik saudara. Dan Yusafat melakukan hal ini. Yusafat adalah raja kedua. Raja kedua setelah kerajaan Israel terpecah dua. Tahun 900an sebelum masehi. Kerajaan Israel tahun 900an itu raja terakhir dipimpin oleh siapa? Daud. Kemudian. Sorry. Setelah raja itu terakhir. Lalu kerajaan itu terpecah dua. Menjadi kerajaan Yehuda. Dan kerajaan Israel. Yusafat merupakan raja Yehuda. Raja pertama adalah raja Asa. Raja kedua, raja Yusafat. Jadi raja Yusafat ini merupakan raja yang baik saudara. Dia itu baik sekali. Sangat baik. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Mari coba kita buka sama-sama ceritanya. Dalam dua tawari. Dua tawari pasalnya yang ke-17. Dua tawari pasal yang ke-17. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 13. Dua tawari pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Yang sudah dapat bilang amin. Dapat semua ya. Oke. Nanti minta Juhan tolong bacakan. Dua tawari 17 ayat 1 sampai 13. Batikan baik-baik saudara. Raja Yusafat pengokohan kerajaan. Maka Yusafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Maksudnya anak dari Raja Asa. Lalu? Sebagai pemimpin Israel ia memperkuat dirinya. Stop sampai situ. Sebenarnya ini tuh terjemahan Indonesia buat saya agak kurang tepat. Coba baca bahasa Inggrisnya. Andrew. Apa bahasa Inggrisnya katakan di situ? Josephat, his son, range in his place and strengthen himself against Israel. Stop di situ. Josephat apa? Strengthen. Himself and then? Agak keras sedikit. Against Israel. Against Israel. Jadi bahasa Inggrisnya katakan gini. Yusafat memperkuat dirinya untuk menghadapi Israel. Tapi bahasa Inggrisnya katakan apa? Sebagai pemimpin Israel ia memperkuat dirinya. Salah terjemahan bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya yang tepat. Karena dalam bahasa asli Ibraninya dikatakan bahwa Yusafat itu Raja Yehuda. Dia memperkuat dirinya untuk menghadapi Israel. Terus join. Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda. Serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh asa ayahnya. Yang direbut oleh asa ayahnya. Kemudian. Hal yang dikatakan dalam firman Allah ini dikatakan Yusafat seorang raja yang mengikuti jejak siapa? Daud. Bapak leluhurnya. Yusafat memperkuat dirinya melawan Israel. Saudaranya sendiri. Dengan apa? Dengan mengikuti jejak Daud. Bapak leluhurnya. Lalu mungkin kita bertanya saudara. Kenapa sih? Siapa Daud sebenarnya? Kenapa kok Daud dikatakan diikuti jejaknya oleh asa ayahnya dan dikatakan disitu dan Yusuf menyertai Yusafat? Karena hal ini. Sudah dengar baik begini. Siapa yang mau disertai Tuhan? Angkat tanganmu tinggi. Yang mau disertai Tuhan? Hanya 50% dari gereja ini. Ada yang mau disertai Tuhan? Semua mau disertai Tuhan. Semua mau Tuhan ada bersama saudara. Saudara amin. Saya tidak mau Tuhan hanya provide my food. Saya tidak mau Tuhan hanya duduk diam lalu memberikan sesuatu ke atas bumi untuk saya. Saya tidak mau Tuhan hanya menyembuhkan penyakit saya. Saya tidak mau Tuhan hanya menolong saya dengan hikmat. Saya terlebih mau if God is with me. Saya lebih mahu Allah bersama dengan saya. Saya tidak mencari berkatnya. Saya tidak mencari kesembuhannya. Saya tidak mencari hikmatnya. Tapi saya mencari Allah yang selalu bersama dengan saya setiap waktu. Dan itu yang Yusafat lakukan. Dia seperti Daud. Apa yang dikatakan firman Allah tentang Daud? Coba lihat bersama saya. Apa yang dikatakan Allah tentang Daud? Coba buka 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Satu Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Satu Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Apa dikatakan di sana? Satu Samuel 13 ayat ke-14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tuhan telah ada seorang calon yang berkenan di mata Tuhan. Dan dia melakukan segala perintah Tuhan. Buka kembali bersama saya. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Dikatakan apa di situ saudara? Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku. Seorang yang berkenan di hatiku. Kenapa? Dan yang melakukan segala kehendakku. Dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi kalau Yosafat dikatakan dalam firman Allah. Yosafat mengikuti jejak Daud. Artinya apa? Dia berkenan di mata Tuhan dengan melakukan kehendak Allah. Bukan kehendaknya diri sendiri. Apa sih yang Daud lakukan? Coba kita lihat video ini. Mungkin langsung video kedua aja sana. Video yang kedua saja langsung. Apa yang Daud lakukan di sini? Coba perhatikan video ini. Pada saat Bait Allah dibawa kembali ke Yerusalem. Daud masuk Yerusalem. Dengan menari. Kuat tenaganya. Membawa semua tentaranya. Dan rakyatnya dipumpulkan di Yerusalem. Untuk masuk. Dan dia menari seperti orang gila. This is the word of the Lord of hosts. I took you from the pastors and from following the sheep to be prince over my people Israel. I have been with you wherever you have gone. And have destroyed all the enemies in your path. I will make you a great name among the great ones of the earth. I will assign a place for my people in Israel. There I will plant them. And they shall dwell in their own land. I will make you a great name. Sampai di Bait Allah. Membawa kembali hadirat Tuhan ke dalam tengah-tengah umat Israel. Cukup saya. Jadi ini yang dilakukan Daud. Dia membawa kembali Allah Yahweh. Ketengah-tengah umat Israel. Lanjutkan cuan ayat berikutnya. Dua tawarih 17. Dua tawarih 17 ayat yang ketiga. Eh yang kedua. Oh sorry yang ketiga yang ketiga yang ketiga. Dikatakan apa disitu? Ayat yang ketiga. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Karena dia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud. Bapak leluhurnya. Dengar baik kalimat berikutnya. Dan. Dan apa Joen? Dan. Dan tidak mencari baal. Baal. Baal saudara. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Yosafat tidak mencari baal. Karena dia mengikuti jejak daripada Daud. Dia membawa tabut perjanjian. Untuk masuk dalam baik Allah. Karena Daud berpikiran. Saya harus menyembah Allah Yahweh. Bukan baal. Dan Yosafat mengikuti jejak Daud. Dan gak cuma itu. Coba cuan lanjutkan. Ayat yang keempat. Melainkan mencari Allah ayahnya. Mencari Allah ayahnya. Artinya dia mencari Allah dari Asa. Siapa Asa sebenarnya? Kenapa dia dicari? Kenapa Allahnya yang dicari oleh Yosafat? Coba buka. Dua tawari empat belas. Ayat yang ketiga sampai yang kelima. Dua tawari empat belas. Ayat tiga sampai yang kelima. Dikatakan apa di situ? Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing. Dan bukit-bukit pengorbanan. Dia itu siapa? Dia itu Asa. Lihat judulnya di atas Raja Asa. Jadi Raja Asa. Apa menjauhkan mesbah-mesbah asing. Lalu apa? Dan bukit-bukit pengorbanan. Bukit-bukit pengorbanan. Lalu. Memecahkan tugu-tugu berhala. Memecahkan tugu-tugu berhala dan. Dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Tiang-tiang berhala. Lalu keempat. Ia memerintahkan orang Yehuda. Dengar baik ini. Supaya mereka mencari Tuhan. Supaya mereka. Alah nenek moyang mereka. Mencari Tuhan. Alah moyang mereka. Dan apa? Dan mematuhi hukum dan perintah. Dan mematuhi hukum dan perintahnya. Jadi waktu Yosafat dikatakan. Yosafat mengikuti jejak Daud. Daud membawa kembali tabut Allah ke Yerusalem. Karena dia gak mau menyembah berhala. Dia tahu siapa yang harus dia sembah. Lalu Yosafat mengikuti juga ba'alah dari ayahnya. Yaitu ala Yahweh. Dan Asa mengikuti. Atau Yosafat mencari ala Asa. Itu dengan apa? Mereka menyingkirkan berhala. Berhala. Mereka menghancurkan tiang-tiang penyembahan berhala. Karena dia tahu. Ala yang dia sembah. Bukan itu. Tapi ala Yahweh. Yosafat dengar baik ini. Melakukan reformasi penyembahan. Passion yang ada pada Yosafat. Bukan membangun kerajaan yang kuat. Passion nomor satu. Yang Yosafat punya dalam hatinya. Dia mau melakukan reformasi penyembahan. Dalam kehidupan. Orang Yehuda. Kalau sudah baca sejarahnya sudah. Apalagi kalau sudah baca kisah-kisah raja-raja Israel. Itu hampir semuanya itu bad kings. Menyembah berhala. Kalau sudah baca ayat selanjutnya dalam dua tawari ini. Yosafat. Dia bergabung dengan Ahab. Itu raja Israel. Yang menyembah berhala. Gak benar rajanya. Jahat rajanya. Makanya Allah gak suka. Ditegur saudara. Sama Tuhan. Yosafat melakukan reformasi penyembahan. Buat orang Yehuda. Nah saudara bagaimana cara dia. Untuk melakukan reformasi penyembahan. Ada tiga hal. Kalau sudah mau capat silahkan catat. Kalau tidak sudah ingat baik-baik. Nomor satu yang dilakukan ini. Menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan. Sekali lagi. Menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan. Menjadikan Allah Yahweh sebagai pusat kehidupan umat Tuhan. Pusat itu artinya prioritas. Tuhan nomor satu. Yang lain nomor berikutnya. Tuhan selalu nomor satu. Yang lain itu berikutnya. Dan Yosafat mencoba untuk membuat reformasi. Dengan mengatakan kepada umat Yehuda pada waktu itu. Jadikan Allah nomor satu. Kalau kita baca ayat ketiga dikatakan. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Karena hidup mengikuti jejak yang doa Daud. Bapak luhurnya. Dan tidak mencari baal-baal. Melainkan mencari Allah-Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya. Dan tidak berbuat seperti Israel. Reformasi penyembahan. Harus dimulai. Dengan meletakkan Yesus sebagai Tuhan. Dan Rajamu. Apa visi nomor satu dari ICCC? Jemaat. Yang menempatkan Yesus. Sebagai Tuhan. Dan Raja. Sudah yang kekasih. Seringkali dalam hidup kita. Kita tidak menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Setelah yang kekasih. Kita menempatkan Yesus. Hanya sebagai seorang yang memperkati kita. Tapi dia bukan sebagai Tuhan dan Raja. Apa arti kata Tuhan? Arti kata Tuhan itu majikan. Dia Tuhan kita. Dia sesuatu yang punya otoritas lebih tinggi dari kita. Yang kita bisa lakukan sama dia adalah ketaatan saudara. Obedience. Kalau saya misalnya dengan Pastor Joe. Pastor Joe merupakan seorang Tuhan saya. Seorang Tuhan dalam bahasanya Adonai. Tuhan saya. Maka Pastor Joe punya hak atas saya. Saya ada di bawah Pastor Joe. Dan saya harus submit dengan apa yang dikatakan oleh Pastor Joe. Apapun yang dikatakan oleh Pastor Joe. Saya harus lakukan. Itu menjadikan dia Tuhan saya. Menjadikan Pastor Joe atasan saya. Tapi yang masalah kan begini. Kita panggil Tuhan Tuhan. Tapi kita gak menganggap dia Tuhan. Betul gak? Kita berdoa. Oh Tuhan Yesus. Tapi kita anggap dia sebagai pembantu kita. Karena Allah mau saudara dan saya. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Bukan pembantu. Bukan pemberi berkat. Bukan. Kalau susah baru datang. Kalau senang tinggalkan Tuhan. Itu bukan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kalau yang enak buat kita kita terima. Kalau yang gak enak buat kita kita gak mau terima. Itu menjadikan Tuhan sebagai seorang pemberi berkat. Tapi Yesus juga bilang. Kalau mau ikut aku. Sangkal dirimu. Piku salibmu. Ikut aku. Itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yang jadi masalah saudara sekarang adalah ini. Kehidupan kita. Tiap langkah kita. Kita tidak menjadikan dia as Lord and King. Coba saya renungkan sedikit saudara hal ini. Reformasi penyembahan. Tuhan harus dimulai dengan menjadikan dia Tuhan dan Raja. Ada respect kepada Tuhan kita. Ada hormat kepada Tuhan kita. Kemarin kami melakukan Bible Study Grow. Kata penyembahan yang terjadi dalam Yohanes 4 E24 adalah namanya proskuneo. Sudah tahu apa arti kata menyembah proskuneo? Menyembah dalam arti proskuneo. Menyembah kepada yang lebih tinggi. Sudah tahu apa artinya? Itu artinya tertelungkup mencium tanah. Atau orang-orang Yahudi sering bilang begini. Proskuneo itu seperti anjing mencilat tangan Tuhannya. Itu proskuneo. Itu penyembahan yang Tuhan minta. Sudah mau tahu proskuneo kayak apa? Saya tunjukkan saudara. Proskuneo itu begini saudara. Aduh bangunnya susah. Itu proskuneo. Itu proskuneo. Itu penyembahan yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan Raja. Artinya begini. I'm nothing. You are something. Saya tidak ada apa-apanya tanpa engkau Tuhan. Saya ada di bawah otoritasmu Tuhan. Apa saja yang engkau katakan. Aku ikuti. Karena aku menganggap engkau sebagai Tuhan dan Raja. Nomor satu. Reformasi penyembahan adalah. Meletakkan di Agus Tuhan dan Raja. Saya mau tanya begini. Kalau saudara datang ke tempat. Dimana Tuhan bertahta disitu. Kira-kira jalannya saudara bagaimana ya? Masa jalan saudara di tengah-tengah Raja? Iya kan? Misalnya Raja apa sih? Raja Asyung. Ada enggak Asyung? Enggak ada di Amerika ya. Raja Asyung. Pemimpin tertinggi di Santero Dunia Persilatan ICC misalnya. Iya kan? Kalau dia duduk di tahta. Masa kita jalan begini depan dia? Asyung. Enggak mungkin toh. Di depan Raja kan? Pasti kalau depan Raja kita apa? Orang Sunda itu. Sudah kalau orang Sunda di Sunda. Itu ngelewatin dua orang itu. Itu harus pakai jempol. Punten. Sopan. Udah lewat begini ternyata memang bongkok. Iya kan? Kalau orang Jawa gimana sih? Bilangnya apa sih? Kok Monggo? Bukan Monggo dong. Orang Jawa apa sih? Bah! Kulonowun. Orang Jawa asli. Kulonowun. Apaan? Dorogusti apa? Kulonowun. Begini tangannya ya? Apa gini? Petruk gitu. Iya kan? Pasti sopan. Di depan orang yang lebih tinggi. Di depan orang yang lebih luar biasa. Tapi coba perhatikan kita di depan Yesus. Mohon maaf saudara. Kadang-kadang kita menyanyikan pujian di depan raja segala raja. Tuhan segala Tuhan. Perhatikan apa yang kita lakukan. Kita berbicara di depan raja segala raja. Tuhan segala Tuhan. Pada saat eticut hati kita, pada saat kita berdoa. Pada saat kita mendengarkan firman Allah. Apa eticut kita? Karena itu Tuhan bilang begini. Sudah firman Allah. Bukan orang yang menyebut Tuhan-Tuhan. Yang masuk dalam kerajaan Allah. Tapi apa? Orang yang melakukan kehendakku. Karena Tuhan lagi bilang begini. Bukan orang yang cuma ngomong doang. Aku sebagai Tuhanmu. Yang masuk kerajaan Allah. Tapi orang yang melakukan keinginan rajanya. Keinginan Tuhannya. Keinginan majikannya. Itu yang membuktikan. Bahwa apa yang dibicarakannya. Sama dengan apa yang dilakukannya. Reformasi penyembahan. Harus dimulai. Dengan menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Dan raja. Nomor dua saudara. Apa yang dilakukan Yosua? Coba baca ayat yang keempat. Dan ayat yang keenam. Yuen tolong. Dua tawarih pasal yang tujuh belas. Ayat empat dan yang keenam. Melainkan mencari. Ia hidup menurut perintah-perintah yang tidak berbuat seperti Israel. Ayat lima. Oleh sebab itu Tuh. Empat dan enam. Dengan tabah hati. Dengan tabah hati. Ia menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ia menurut. Ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan. Dan tiang-tiang berhala. Bahasa Inggris ya. Coba Andrew tolong. Ini penting bahasa Inggrisnya. Ayat yang keenam saja Andrew. Katakan apa? His heart was courageous in the way of the Lord. Wait a minute lagi. His heart was courageous in the way of the Lord. In the ways of the Lord. Hatinya devoid. Hartinya didedikasikan kepada Tuhan. Nomor dua saudara. Untuk ada reformasi penyeman dalam hidupmu. Saudara harus memiliki ketaatan yang tanpa kompromi. Nomor satu tadi. Saudara harus menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Nomor dua. Saudara dan saya harus punya ketaatan yang tanpa kompromi. Taat tanpa kompromi artinya. Kalau Yesus suruh kau pergi. Kau pergi. Walaupun keadaanmu mungkin lebih buruk. Kalau Yesus katakan kau harus berkata A. Engkau hanya mengatakan apa yang dikatakan A. Karena itu kalau sudah baca ayat pasal yang 18-19. Waktu Ahab dan Yosafat ingin menyerang ke satu bangsa lain. Lalu Yosafat bilang begini. Adakah nabi-nabi Tuhan yang bisa kita panggil untuk menerima berita dari Tuhan tentang hal ini. Lalu Ahab bilang ada beberapa. Dipanggil nabi-nabi. Yosafat bilang lagi. Adakah nabi lain? Lalu dipanggil satu nabi. Lalu orang-orang bilang begini. Kepada nabi yang dipanggil ini. Dia bilang begini. Eh kalau nanti ditanya. Itu semua nabi-nabi bilang itu maju berperang kau akan menang. Sebaiknya kamu agree dengan mereka. Karena mereka itu banyak nabi-nabi itu dipanggil. Bilangnya pergi berperang kau akan menang. Lalu nabi ini bilang begini. Demi Tuhan. Aku hanya mengatakan. Apa yang Tuhanku suruh aku katakan. Seorang yang mau reformasi dalam penyembahannya harus punya ketaatan yang radikal. Ketaatan akan firman Tuhan. Karena itu visi kita atau nilai kita mengatakan begini. Kami adalah murid Kristus. Artinya saudara didisipo untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Yang terjadi adalah saudara. Seringkali kita meremehkan firman Tuhan. Kita meremehkan firman Tuhan. Sehingga kalau dengar firman Tuhan. Sudah kita berpikir, sudah dan saya berpikir. Bahwa saya sudah bisa. Saya sudah tahu. Saya tidak perlu tahu. Maksud Tuhan begini. Bukan masalah tahu tidak tahu. Masalah bisa atau tidak bisa mengerti. Tapi masalah taat atau tidak taat. Masalah melakukan atau tidak melakukan. Itu yang lebih penting bagi Allah. Daripada tahu tidak tahu. Dan bisa atau tidak bisa mengerti. Mari kita evaluasi diri kita saudara. Firman Allah hari ini mengingatkan kita. Kita mau melakukan reformasi penyembahan. Seperti passion daripada Yusafat. Seperti semangat daripada Yusafat. Yang tidak mau penyembahan kita. Hanya penyembahan yang pura-pura. Firman Allah sudah disampaikan. Itu seperti pedang. Dia menusuk ke hati yang paling dalam. Saya sering bilang gini. Dulu di Indonesia saya sering bilang gini. Kalau nanti kita dengar firman. Lalu tiba-tiba hatinya kok rasanya. Jangan kecewa. Kenapa? Karena pada saat itu artinya Tuhan masih sayang sama kita. Lagi-lagi. Soalnya yang melihat begini semua. Lagi-lagi. Kalau kita dengar firman Tuhan. Lalu kira-kira waktu pas dengar nih. Tuhan begini. Tuhan begitu. Terus kayaknya ada kayak jarum gitu ya. Masuk ke hati yang paling dalam. Terus langsung bilang begini. Kecewa. Marah. Justru kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan bilang begini. Anak yang kukasihi. Dia akan ku hajar. John lu beneran aja John. Loh kotbah sesat. Kagak ada firman Tuhannya. Itu yang Tuhan bilang saudara. Kalau Tuhan mengasihi sudanah saya. Dia ajar kita. Dia didik kita. Makanya namanya mold me Lord. Artinya bentuk saya Tuhan. Saya punya video satu. Tapi saya gak akan tampilkan sekarang. Dia sedang membuat penjunan. Lagi-lagi membentuk. Tanah liat. Bentuk. Eh jelek. Ancurkan lagi. Bentuk jelek. Ancurkan lagi. Dikorek-korek batunya. Kalau sudah dikorek-korek sakit ya. Karena Tuhan lagi bilang begini. Yang penting itu bukan engkau tahu. Yang penting itu adalah bagaimana kita bersama. Tak atakan perintah Tuhan. Dan Yosafat lakukan itu saudara. Dia tahu firman. Karena dia dengar dari bapaknya. Dia tahu firman. Karena dia dengar dari Daud. Dia lihat Daud. Dia dengar cerita Daud. Dia tahu perintah Tuhan. Makanya dia bilang apa? Oleh sebabnya Tuhan mengokokkan kerajaannya. Ia tidak berbuat seperti Israel. Ia melakukan perintah Tuhan. Tanya kepada diri kita masing-masing. Seberapa jauh kita melakukan firman Allah. Seberapa jauh kita tahu firman. Dan kita melakukannya. Seperti dikatakan firman Allah apa. Berbahagialah orang yang melakukan firman. Bukan orang yang mendengar saja. Tanya kepada diri kita sendiri. Tanya kepada diri kita sendiri. Itu hal yang kedua. Tuhan mau kita punya ketahatan yang radikal. Yang gak kompromi. Oh biarin dah sedikit gak apa-apa dah. Gak mau. Allah mau ketahatan yang radikal. Kalau sudah baca nanti kitab selanjutnya. Yosafat punya kelemahan. Dia tetap tidak menghapus satu bagian. Dari penyembahan berhala. Akhirnya itu yang bikin gagal. Dia tidak completely hancurkan semuanya. Yang ketiga saudara. Yang pertama menjadikan ini sebagai pususat. Yang kedua ketaatan yang radikal. Tanpa kompromi. Yang keempat. Menjadikan firman Allah. Sebagai prinsip hidup. Coba baca ayat yang ketujuh. Joen tolong ayat yang ketujuh. Pada tahun ketiga pemerintahannya. Yang mengutus beberapa pembesarnya. Ya'ni Benhail, Obaja, Zakaria, Nathaniel, dan Mika. Untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Teruskan, Joen. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi. Tunggu dulu. Bersama mereka turut orang-orang Lewi. Siapa orang Lewi? Orang yang disuruh mengurus baik Allah. Lalu. Ya'ni Semaya, Netanya, Zebaje, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia. Disertai Imam-imam Elisama dan Yoram. Ayat sembilan. Dengar baik. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda. Tunggu dulu. Mereka apa? Memberikan pelajaran di Yehuda. Lalu. Dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Eh, dengan membawa apa? Kitab Taurat Tuhan. Jadi yang diajar itu bukannya pelajaran-pelajaran bagaimana untuk mendidikan sebuah kerajaan. Yang dikirim pemimpin-pemimpin plus imam-imam dikirim ke seluruh kota-kota Yehuda. Tapi Yosafat memberikan mandat. Eh, bukan ngajarin bagaimana memimpin. Dia bukan ngajarin bagaimana untuk bisa membuka sumur di satu tempat. Dia enggak mengajar bagaimana untuk membangun kubu-kubu pertahanan. Dia enggak mengajar hal-hal seperti itu. Tapi yang dia ajar adalah apa? Hukum Taurat. Hukum Allah. Perintah Allah. Yang dia bawa ke kota-kota Yehuda. Karena apa, saudara? Karena Yosafat tahu untuk membuat reformasi kerajaan Allah. Membuat reformasi penyembahan kepada Allah. Diperlukan firman Allah sebagai fondasi hidupmu. Saya berhenti sebentar. Saya enggak harus jawab. Tapi mungkin sudah perlu tanyain dalam hatimu. What is the word of God for you? Let us think for a while. What is the word of God for me? Sering kita anggap sepele pertanyaan ini. Tapi kadang kalau ditanyakan kita anggap sejawab. Baru-baru ini saya tulis di dalam Facebook saya. Dan saya sudah sharekan juga dengan Bible Study Grow. Untuk yang gamma beberapa hari. Minggu lalu. Saya bilang begini. Syarat dari perubahan adalah kerendahan hati. Alat dari perubahan adalah firman Tuhan. Oknum yang membawa perubahan adalah roh kudus. Tapi kadang-kadang sudah hidup kita. Kita tahu kita harus rendah hati. Kita tahu kita perlu roh kudus. Tapi sering kita sepelakan firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan diberitakan. What is your heart attitude? Apa sikap hati kita dengan firman Allah? Saya mau katakan begini. Mungkin kita bisa lebih mengerti. Yohanes bilang begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu turun ke bumi menjadi manusia. Namanya Yesus. Dengar baik saudara. Kalau saudara menolak firman. Artinya kau menolak Allah dan Yesus. Kalau engkau gak menghormati firman. Berarti saudara dan saya tidak menghormati Yesus dan Allah. Karena pada mulanya. Ada firman. Ini firman Allah saudara. Dan Yosafat tahu itu. Yosafat tahu itu. Karena itu untuk membuat reformasi. Dia bikin firman Allah sebagai fondasi kerajaannya. Dia sebarkan seluruh negeri. Seluruh kota-kota di Yehuda. Dan dia bilang kepada semua pemimpin-pemimpin dan imam. Ajarkan kitab taurat kepada setiap orang di tengah-tengah kerajaan Yehuda. Beranikah ICC sekarang bilang begini. Untuk bisa memberikan satu dampak luar biasa di ICC. Ajarkan firman Allah ke setiap pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah jemaat ICC. Bisakah setiap orang di tempat ini katakan. Amin. I will do it. Amin. I will do it. I will take my stop to learn the Bible. Because that's my foundation of life. Karena itu Tuhan kasih perumpamaan begini. Ini yang dikasih. Menabur firman. Burung makan. Di semak duri makan. Di sini makan. Di situ makan. Enggak tumbuh. Tapi yang di tanah subur tumbuh. Kenapa Tuhan kasih perumpamaan tangan itu sih? Lalu Tuhan bilang juga. Orang yang membangun rumah di atas batu karang dan di atas pasir. Kenapa Tuhan kasih perumpamaan seperti itu? Saya lihat satu video lagi. Dia melihat satu kalimat dalam kejadian satu pasal satu. Hanya kejadian satu pasal satu. Dikatakan pada mulanya. Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan apa dia ciptakan semua? Dengan firman. Saudara, saya ingin membawa saudara ke satu pengertian begini. Kalau kita tidak meletakkan firman Allah sebagai segala galanya dalam hidupmu. Sebagai fondasi. Kehidupan kita tidak kokoh saudara. Tidak akan pernah kokoh. Tanyakan kepada diri kita. Seberapa banyak I know the word and I do the word. Sejauh mana kita belajar firman. Mungkin sudah katakan, oh saya sudah ikut belajar firman. Alkitab saya sudah baca. Sudah baca 20 kali pulak-balik depan belakang. Sampai alkitab-alkitab lain saya baca. Saking kekurangan kitab. Kita baca semua. Sudah, sudah kelotok. Coba tanya saya. Saya seperti orang farisi. Saya bisa. Matthew 5, pasal 5. Blah, 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 blah. Bisa. I can do it. I know the word. Every dot, every comma, every word. I remember that. Oh saya tahu. Saya tahu. Saya pernah sekolah minggu dulu ya. Pernah kan? Ada yang beberapa pernah sekolah minggu. Kan sangat bangganya kan kalau kita bisa apal firman ya. Ya kan? Apalagi kalau jadi orang gereja. Wah, apal. Tiap kali tanya, oh ada di sini. Oh ada di situ. Boleh bangga saudara. Tapi yang penting begini. Setelah apal, what next? Jadi fondasi gak? Karena itu Yosafat melakukan suatu perubahan yang dasyat. Coba cuan baca selanjutnya cuan. Pasal yang ke-10. Apa yang terjadi? Begitu Yosafat membuang baal. Begitu Yosafat meletakkan Yesus sebagai pusat. Tuhan sebagai pusat. Jehova sebagai pusat. Begitu Yosafat taat dengan radikal dan tampang kompromi. Begitu Yosafat menginvestasikan firman Allah kepada setiap generasi di kota-kota Yehuda. Ini yang terjadi. Apa yang dikatakan dalam pasal 10? Eh ayat 10. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda. Sehingga? Sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Perhatikan ayat 11. Apa dikatakan? Lucu. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba. Domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Kayak selanjutnya? Yosafat makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Lalu? Menjadi luar biasa kuat. Menjadi luar biasa kuat. Wuhu. Hallelujah. Siapa disini? Ini saya serius nanyanya. Siapa disini yang mau jadi orang yang kuat? Satu, dua, tiga, enam. Siapa yang mau jadi orang yang makin kuat? Licik. Kuatnya gak mau makin kuatnya mau. Gak boleh itu. Orang yang luar biasa kuat. Dibab Yohan. Semua mau kan? Mau jadi orang yang kuat dan makin kuat dan luar biasa kuat kan? Ada pertumbuhan, ada progresi. Kenapa? Karena ada reformasi penyembahan. Menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Memiliki ketaatan yang radikal. Dan menempatkan firman Allah sebagai fondasi hidupnya. Maka saudara dan saya akan kuat, makin kuat, dan luar biasa kuat. Kalau ada tantangan, no problemo my friend. Semua bisa aku lalui bersama dengan Kristus. Sudah tahu gak saudara lebih dari pemenang? Bener gak ya? Sudah percaya saudara lebih dari pemenang? Amin. Sudah tahu saudara kuat? Gak tahu saya. Belum tentu. Apa dasar saudara? Sudah berdiri di atas firman Allah atau enggak? Ada lagunya tuh ya, zaman dulu. Pas tuju ingat enggak? Berdiri atas perjanjian Allah. Lupa saya. Zaman dulu tuh, lagi pas tuju belum lahir. Saya udah tahu lagunya. Just gini. Ini Yosafat melakukan sesuatu. Dampaknya luar biasa. Luar biasa kuat Yosafat. Dan apa sudah lanjutannya? Di Yehuda. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekal. Lalu? Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Let me read it to you. The first verse yang saya baca pertama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Coba sekarang kita lihat kejadian Yosafat. Dia lakukan semua yang kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepada Yosafat. Sudah dengar baik. ICC cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran dalam hidupmu. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Engkau akan makin kuat dan makin kuat dan luar biasa kuat. Haleluya. Amen saudara. Harus ada reformasi penyembahan. Datang ke gereja dengan satu maksud untuk menyembah Allah. Kehidupanmu kehidupan yang menyembah dengan gaya hidup penyembahan. Pada saat baca firman, kau betul mau baca bukan karena legalistik. Saya orang Kristen harus baca. Lakukan firman Allah. Kau lakukan dengan taat yang radikal tanpa kebromi. Maka sudah akan lebih luar biasa. Semakin hari. Semakin kuat. Sebagai penutup saudara, saya ingin tanya begini. Apakah kita sudah lakukan reformasi? Apakah hidupmu sudah mengalami reformasi penyembahan seperti Yosafat? Jika belum hari ini saatnya. Today is a time for you. Untuk reform your worship style. Saya gak katakan tentang menyanyi lagu. A atau B atau C loh. Saya berbicara tentang tiga hal. Kalau hari ini saudara belum katakan kepada Tuhan. Engkau sebagai Tuhan dan Rajaku. Cuma mulut doang. Belum hati. Dan belum ada manifestasi dalam kehidupanmu. Lakukan hari ini. Kalau saudara belum memiliki ketaatan yang radikal. Mulai step pertama. Melalui proses ketaatan yang radikal. Kalau saudara belum melakukan firman Allah sebagai fondasi hidupmu. Lakukan hari ini dan katakan kepada Tuhan. Aku mau. Dan saya bisa melihat. Dan firman Allah menggaranti saudara. Bahwa hidup saudara akan kuat. Dan makin kuat. Dan luar biasa kuat. Nothing can be against you. Sakit penyakit. Malapetaka. Ketidakbaikan. Apapun yang melanda hidupmu. Engkau akan kuat. Makin kuat. Dan luar biasa kuat menghadapinya. Tundukkan kepala saudara. Saya minta pemusik Feren untuk maju ke depan dan eri. Haleluya. And singer.